Kegiatan pemetaan geologi secara langsung dilakukan dengan cara datang ke lapangan untuk mengambil data-data yang dibutuhkan seperti data litologi, koordinat stasiun pengamatan, dan foto singkapan Ketika melaksanakan kegiatan lapangan untuk mengambil data, terdapat proses-proses yang harus dilalui yaitu Pertama, mengamati singkapan secara jauh terlebih dahulu atau biasa disebut dengan Eagle View Pengamatan ini berguna untuk melihat fitur-fitur pada singkapan secara luas Fitur-fitur yang dapat terdeskripsi seperti sesar, morfologi singkapan, dan juga arah lapisan Jarak yang dibutuhkan dalam pengamatan Eagle View sangat berakam, dapat berupa 10 meter atau bahkan lebih Kedua, mengamati singkapan secara dekat Pengamatan ini biasa disebut dengan istilah Frog View Pengamatan Frog View berguna untuk mendeskripsi fitur-fitur secara detail dari singkapan tersebut Fitur-fitur yang terdeskripsi seperti jenis litologi, arah pelamparan lapisan, dan pengukuran struktur geologi Jarak yang dibutuhkan dalam pengamatan ini biasanya hanya berjarak 1 meter Ketiga, melakukan pengambilan contoh batuan atau sampling Sampling atau sample diperlukan untuk proses laboratorium untuk mendeskripsi lebih detail Keempat, melakukan pencatatan fitur-fitur penting singkapan di buku catatan lapangan atau yang kita biasa sebut dengan BCL Mulai dari sketsa singkapan, litologi, koordinat, hingga kesampaian daerah Selanjutnya, dapat dilakukan tahapan plotting di tiap stasiun pengamatan pada peta dasar atau peta topografi Kemudian, dapat dilakukan korelasi antar stasiun pengamatan yang telah dilakukan Guna interpretasi geologi, baik litologi, struktur geologi, hingga arah pelamparan suatu lapisan untuk menghasilkan output berupa peta geologi Salah satu output pemetaan geologi yang tak kalah penting selain peta geologi adalah peta lintasan Peta lintasan merupakan rangkaian pengamatan yang didapatkan dengan cara melintasi suatu wilayah Lintasan dapat dilakukan secara tertutup maupun secara terbuka Dengan pewarnaan lintasan mengikuti kondisi litologi dari daerah yang dilintasi ataupun sesuai dengan kondisi formasi Pewarnaan ini mengikuti kondisi litologi ataupun formasi yang sesuai dengan batas antara perbedaan litologi ataupun formasi Pada daerah pemetaan yang dilakukan di jamungan, perjalanan diawali dari barat laut, dari daerah penelitian, lalu berjalan ke arah tenggara mengikuti jalan Kemudian berhenti di titik STL 1 Area yang ditelusuri inilah yang didata sebagai lintasan dalam peta Perjalanan dilanjutkan ke STL selanjutnya dengan terus dilakukan pendataan lintasan Setelah sampai di STL 9, dilanjutkan dengan kembali ke titik awal di STL 1 Dengan meneruskan perjalanan yang tidak memutar sehingga lintasan yang terbentuk merupakan lintasan tertutup Warna lintasan yang sudah didapatkan disesuaikan dengan kondisi litologi maupun formasi yang ada Sebagai contoh, pada peta dapat dilihat bahwa lintasan di sekitar area STL 1 dan 7 memiliki warna oranya karena berada di formasi kali getas Lintasan di sekitar STL 2, 3, 4, 5, dan 6 memiliki warna kuning karena berada di sekitar formasi keret Dan terakhir, lintasan di sekitar area STL 8 dan 9 memiliki warna biru karena berada di formasi kaliber Setelah kegiatan pemetaan geologi selesai, seorang geologis sewajibnya harus melakukan cek perlengkapan dan cek data Tujuan dari pengecekan ini untuk memastikan bahwa alat yang digunakan masih ada atau dapat dikatakan tidak hilang maupun tertinggal pada saat lapangan Dan data-data yang dibutuhkan telah diambil sesuai kebutuhan Alat dan data dari pemetaan kali ini antara lain Tongkat jekop, palu geologi, meteran, helm lapangan, contoh batuan ataupun sampel, kertas label, dan peta lintasan Kegiatan pemetaan pada hari ini telah selesai Perjalanan pulang ke titik kumpul ataupun base camp dimulai Selamat menikmati! 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 Selamat menikmati!